Biasa sih kayaknya ya, kayak biasanya itu aku kalo ganti-ganti shampoo tuh dua minggu pertama kepembehan tuh kalo baru ganti shampoo aku Tapi dengan aku ganti baru ganti ke Love Beauty Planet ini enggak, so I was very happy with that Selain dari itu, untungnya aku enggak yang tiba-tiba allergic reaction itu gimana sih mungkin Produk rawatan apa aja yang kamu pake? Kenapa? Produk rawatan apa yang kamu pake rutin? Rutin, maksudnya rutin Rewatan rutin, seperti biasanya body wash, body lotion, hair care, terus selain dari itu paling kayak moisturizer Yang paling penting sih moisturizer buat aku I try and keep yang aneh-aneh down to a minimal banget sih Karena lama-kelamaan muka kita jadi kayak butuh harus ada produk itu banget Jadi ketergantungan itu Kadang-kadang iya, jadi kalo kita kebanyakan pake produk ini, itu, ini, itu Jadinya kelamaan, lama-kelamaan akan ketergantungan dengan banyak produk Jadi I try and... Gak mengaplikasikan yang berlapus-lapus gitu ya kalo yang berlapus-lapus gitu ya? Ya especially kayak apalagi kalo makeup gitu I try and keep it to a minimal banget Kalo enggak ya, kita juga gak ada waktu skin kita gak ada waktu untuk bernafas Terus... Jadinya... Terus ditambah polusi juga apa segala macem Jadi... Di bawah obvious layer aja tuh Tapi kalo makeup wajibnya biasanya apa segalanya Oke, kalo makeup wajibnya itu paling cuma kayak moisturizer, toner, terus... Mascara, wash on, lip balm... Udah gitu-segitu aja sih Sebelum tidur aja Kalo foundation bedak jalan banget Jadi kalo sekarang ini kan karena lagi ada event Cuman biasanya sehari-hari enggak Apalagi... Apa ya? Kadang kalo syuting pun enggak gitu Kayak... Aduh ini kan film Jadi... Harus keliatan lebih natural Masa sih gue pake foundation setiap hari sebagai karakter yang seperti ini Gak mungkin dong Dan ada yang gak usah pake bedak, gak usah pake foundation tau sekali Dan untungnya... Ehm... Diet aku juga menolong dengan itu Dan... Apa ya? My skin juga... Enggak terlalu problematic banget So... I could keep everything minimum Terima kasih Terima kasih.